Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Perkenalkan saya Erwan, bagian multimedia di GBI Mawar Saransoe. Nah kali ini saya akan berbagi bagaimana kita membuat zoom yang berkualitas, menggunakan kamera yang profesional seperti pada tampilan saat ini, dan menggunakan microphone untuk suara kita. Kita bisa juga menambahkan keyboard, alat musik, dan sebagainya, dan mempunyai hasil yang bagus. Kemudian kita menampilkan hasil zoom kita di TV seperti ini, agar pada waktu kita melihat tampilannya lebih luas, lebih jelas, dan kita bisa memaksimalkan zoom kita dengan baik. Nah kali ini saya akan berbagi tutorial. Apa saja yang kita perlukan pada saat kita membuat zoom yang profesional? Nah ini dia. Pertama kita menggunakan kamera, kameranya bebas, tapi yang paling bagus adalah kamera camcorder supaya hasilnya lebih mantap lagi. Nah kita bisa menggunakan kabel HDMI untuk output kameranya. Berikutnya kabel yang dari kamera itu, terus HDMI kita sambungkan menggunakan HDMI capture seperti ini. Ini namanya S-Cup HDMI Capture. Kapasitasnya Full HD 60fps. Harganya itu Rp 1 jutaan. Kita bisa beli ini. Kalau kita beli ini, kita dapat juga kabelnya, yaitu USB ke USB untuk disambungkan ke laptop. Kemudian untuk output ke TV, kita menggunakan kabel HDMI lagi, dicolok ke laptop. Kemudian kita pindah ke TV. Nah kabel HDMI dari laptop dicolok ke TV untuk outputnya. Kemudian di TV, kita akan setting inputnya supaya dia terima input dari laptop. Jadi kita tekan input. Kemudian kita pilih input mana di HDMI-nya. Di sini saya menggunakan input 1 untuk HDMI. Jadi pindah seperti itu. Sekarang untuk bagian audio. Untuk kualitas audio yang bagus, kita menggunakan mixer. Jadi ini input mic, mic, dan keyboard. Jadi supaya kalau kita mau pakai keyboard, inputnya kita pakai mixer, kita setting dengan baik. Usahakan jangan klip. Kemudian outputnya ini, output mixer LR-nya, kita teruskan lagi ke sound card. Teruskan lagi ke sound card. Dari outputnya kita in ke sound card. Volumenya kita harus kontrol dari sini supaya jangan klip. Kemudian kita bisa monitor pakai headset supaya hasilnya lebih bagus. Dan ini kita colok ke laptop. Supaya hasilnya dari outputnya sound card kita colok ke laptop. Supaya hasil audionya itu bagus. Oke sekarang bagian laptopnya kita buka zoom seperti ini. Kemudian kita bisa bikin schedule. Atau kita langsung saja klik new meeting. Ini pasti sudah teman-teman paham. Saya contohkan. Nah, mungkin awal mula dia tidak langsung tersambung. Kita mesti untuk menyambungkan dulu kameranya. Nah, mungkin kita pilih dulu kameranya. Kita klik ini. Kemudian kita pilih S-Cup. Mungkin awalnya menggunakan kamera laptop. Yang ini. Kita bisa pindahkan ke S-Cup. Nah, itu adalah HDMI capture-nya. Oke. Pilih S-Cup. Maka langsung tampilannya seperti ini. Kemudian untuk audio. Nah, di sini speakernya. Untuk pembicaraan dari orang kita bisa pakai speaker apa. Tapi untuk mikrofonnya itu kita pilih jenis soundcard kita. Kalau memang teman-teman menggunakan soundcard. Nah, hasilnya seperti itu. Oke, hasil zoomnya saya akan tunjukkan seperti ini. Saya percaya bahwa kita akan beribadah dan kita akan menikmati Tuhan sehari hari ini. Amin. 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 Saya juga merasakan ada sukacita di antara Bapak Ibu yang sementara mengikuti badai ini. Siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita menyembah Tuhan pada sore hari ini. Di sini ku percaya, ku percayakan, ada bagiku. Dan kita mau berkata, tak usah ku takut. Tak usah ku takut sebab kau tertakut. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Oke, demikian tutorial saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bisa diterapkan untuk ibadah, untuk mengajar, untuk rapat, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube saya. Agar memberikan manfaat bagi teman-teman dan semua orang. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.